Halo guys, selamat berjumpa kembali guys. Kali ini guys kami akan memberikan tutorial tentang cara menurunkan merebatan dengan cepat dengan biji apokat. Bagaimana penjelasannya guys? Ikuti tutorialnya guys. Sebelum masuk ke penjelasannya guys, yang baru datang jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dan teman-teman yang sudah mendukung kami mulai awal sampai hari ini guys, semoga apa yang dicetak-citakan berhasil. Begini guys, penjelasannya guys. Pertama-tama kita kupas kulit dari biji apokat ini guys, hingga bersih guys ya. Kita kupas semuanya guys, kulitnya ini guys. Nah ini kita kupas kulitnya ini guys, yang kita pegang ini. Nah ini kita kupas sampai betul-betul bersih guys ya, semuanya guys. Setelah kita kupas kulitnya guys, kita cuci bersih guys. Piji apokat ini guys. Kita cuci sampai bersih, supaya higienis guys. Setelah itu langkah selanjutnya guys, kita ambil biji apokat yang sudah dicuci tadi guys. kita siapkan piring, terus arah parut, kita ambil satu guys ya. Kita parut guys, sampai semuanya habis terparut guys. Cuma satu aja guys. Oke guys, kita parut guys ya. Sampai semuanya habis terparut guys. Kita parut guys ya. Oke guys, ini hasil parutannya guys. Hasil dari parutan apokatnya guys. Bisa dilihat guys. Parutan ini kecil-kecil guys, jangan terlalu besar guys. Setelah itu langkah selanjutnya kita siapkan air. Tempat wadah sih guys. Kita ambil air guys ya. Kita tuangkan guys. Oke guys, kita ambil lagi guys ya airnya guys. Ambil air secukupnya guys. Oke. Secukupnya aja guys ya. Kita ambil air secukupnya guys. Oke, setelah itu guys, baru kita taruh di kompor guys. Kita masak guys. Kita nyalakan kompornya guys ya. Tunggu sampai mendidih guys. Setelah airnya mendidih guys, baru kita matikan guys, kompornya guys. Kita matikan guys ya. Oke, setelah itu kita ambil parutan apokat tadi guys. Satu setengah guys ya. Satu sendok setengah guys. Oke, ini setengahnya guys. Oke, setelah itu guys, baru kita tuangkan air yang matang tadi guys. Yang mendidih guys. Ke dalam gelas ini guys. Kita tuangkan guys ya. Setelah itu kita aduk guys. Sampai airnya berubah menjadi oranye ini guys. Nanti guys. Kita aduk-aduk-aduk terus guys. Sampai berubah warna airnya guys. Setelah berubah warna nanti guys. Kita saring guys. Kita ambil airnya guys untuk diminum. Minuman ramuan teh herbal apokat ini guys. Dua kali sehari. Pagi dan malam hari. Karena biji apokat ini guys. Memiliki kandungan serat yang cukup tinggi guys. Untuk menjaga agar perut tetap kenyang guys. Sepanjang hari. Secara alami. Maka tubuh akan terus mengalami penurunan secara normal. Kabar baiknya lagi guys. Selain membantu perut tetap kenyang. Biji apokat juga punya sumber kalsium yang baik. Untuk mempercepat penurunan lemak guys. Oke guys. Sampai disini penjelasan dari kami guys. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan berguna. Bagi semuanya. Thank you.